Segera kita juga bisa mengedit data currency atau mata uang yang digunakan oleh toko online yang akan kita buat. Anda klik di admin, kemudian pilih di sini list currencies. Nah inilah daftar mata uang yang ada. Kalau seandainya kita hanya mempertahankan mata uang Indonesia, rupiah, dan dolar saja, maka kita bisa meremob. Data-data yang ada ini. Oke, saya remove seperti meremob country ya. Jadi yang kita pertahankan IDR saja untuk mata uang Indonesia. Nah ini ya. Oke, remove. Oke. Ini juga saya remove. Ini saya pertahankan dengan dolar ya. Ini US dollar. Oke, remove. Oke. Sekarang yang ada hanya Indonesian rupiah dan US dollar. Jika ingin kembali menambahkan mata uang yang lain, Anda tinggal klik new. Hanya tinggal menambahkan nama mata uangnya apa, kemudian kode mata uangnya apa. Saya cancel saja. Oke. Om. Jika ingin tak… Jika ingin tak – Jika ingin tak – Jadi jawab này,